Halo teman-teman semua selamat datang di channel saya lagi Oke pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial sesuai requestan dari salah satu teman-teman ya jadi ada yang belum tahu cara menyambung selangkran ke larasnya temen-temen jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorialnya disini udah ada larasnya ya ini pipa aluminium ini udah 8 diameter dalam sekitar 6,4 atau 6 kurang lebih soal segitu ya ini untuk tutorial saja oke teman-teman disini ada bahan selang laras dan ini adalah potongan laras ya temen-temen ini udah saya potong biar cepet ya ini potongan laras ini ini sekitar kurang lebih 3 cm temen-temen kurang lebih 3 cm kran benang sama lem korea Oke teman-teman langsung saja kita rangkai ya jadi teman-teman itu harus bukain ya jadi ini menurut saya sendiri ya teman-teman jadi kalau saya membuatnya seperti ini ya jadi dibuka dulu seperti ini ya teman-teman Hai lalu kita lilit benangnya disini temen-temen jadi ini nggak terlalu rapi nggak papa ya untuk sangkutan benangnya biar nggak lepas Oke kita lilit secukupnya seperti ini temen-temen usahakan yang paling belakang ini agak tebal ya temen-temen jadi buat penahan Oke udah seperti ini kita masukkan ke kerannya ya kita masukkan seperti ini kita tarik nah sampai masuk segini temen-temen seperti ini lalu kita lem temen-temen kita lem kemudian 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 ya Terima kasih. Yang dilem jangan ininya ya teman-teman. Yang dilem larasnya aja yang dilem. Jadi nanti biar lemnya meresap ke lilitan benangnya ya teman-teman. Oke. Untuk menghindari ini masuk ke dalam lagi kalau kita masukin selang kita tahan ya teman-teman. Kita tahan bagian larasnya seperti ini. Kita tahan bagian larasnya ya teman-teman. Kita tahan. Lalu kita masukkan selangnya teman-teman. Kita masukkan selangnya. Sampai habis ya. Nah sampai habis seperti ini teman-teman. Nanti kalian bisa tambahin lilitan disini. Makai benang atau makai kawat ya. Supaya ini gak lepas kalau tekanan tinggi. Oke jadi seperti ini ya. Lalu kita tutup. Oke teman-teman. Lalu kita masukin larasnya ya. Kita masukin secukupnya. Seperti ini teman-teman. Usahakan memasang selangnya kalau lemnya udah kering ya teman-teman. Jadi nanti ini gak lepas larasnya. Oke jadi nanti ini masuk ke L-nya disini. Pembanyak kan disini. Oke teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini. Kalian tambahin penguat disini ya. Klem. Supaya selangnya gak lepas. Disini juga. Oke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tutorialnya. Sangat mudah. Jadi kalau saya itu. Krannya gak dimasukin ke kran ya. Kalau mungkin yang lain. Memilih selang yang kecil. Dimasukin ke kran sini. Tapi. Kalau menurut saya itu rawan jebol ya. Rawan jebol ya. Selangnya rawan lepas. Jadi. Untuk saya sendiri memakai cara ini ya. Jadi kita tanam potongan laras. Di dalam krannya. Dan lilitan benang. Lalu dilem. Lalu kita pasang seperti ini. Lebih aman. Dan saya juga udah memakai lama ya. Gak pernah jebol ya teman-teman. Kalau saya pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini cara saya sendiri. Oke. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman. Semoga. Apa yang saya jelaskan. Paham ya. Oke teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi. Seperti ini saja ya. Karena. Tutorialnya. Cara memasang kran ke selang laras ya. Jadi. Seperti ini saja. Gak ada tembakannya. Tapi ini untuk tembak. Ikan. Paralon ya teman-teman. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.